Jadi kalau kita menyelenggarakan mayat sampai hanya memandikan, tidak menyalatkan, ikut kita memandikannya, ikut kita menyelenggarakan sampai mandikan dapat pahala sebesar gunung Uhud. Kalau kita inggut ikut pula menyalatkannya dan terus pula melaksanakan kekuburan, ya mungkin kita tidak bisa ikut menguburkan tetapi hanya melihat saja, tapi lihatlah liang lahat itu. Jangan sampai tiba di kuburan duduk di pangkal pisang, duduk di pangkal kayu itu tidak betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum wabarakatuhu. Assalamualaikum wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Marilah kita kembali sama-sama merenungkan diri kita masing-masing terhadap karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah berbentuk karunia mata yang bisa melihat, atau mungkin karunia hidung yang bisa mencium, atau mungkin karunia telinga yang masih bisa mendengar, atau mungkin karunia lidah yang masih bisa berbicara. Ataupun karunia yang lainnya seperti anggota tubuh kita, yang masih bisa kita gerakkan ke sana ke sini. Namun demikian jemaahnya dimuliakan Allah bagi kita umat Islam, kadang-kadang lupa tentang membesarkan karunia Allah, atau mengingat karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dulu pernah juga kita singgung tentang nikmat Allah, dari sifat Allah yang tujuh. Sifat Allah yang tujuh itu yang dipinjamkan Allah kepada diri kita masing-masing. Maka hal ini sesuai nanti dengan ayat yang kita bacakan tadi, maka perlu kita bersyukur kepada Allah SWT dari segala macam rahmat, nikmat, hidayah, serta inayahnya yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat beriringan salam, kita mohonkan kehadirat ilahi rabbi, semoga disampaikan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad kepada arwah Nabi besar kita dan keluarganya. Amin ya Rabbul Alamin. Sesuai dengan perimanan Allah yang kita bacakan tadi terdapat pada surat Al-Insika, dimulai dari ayat 6 dan seterusnya sampai ayat 15. Maka disini dapat diambil judul ketubah kita, seruan arwah setelah arwah keluar dari tubuh. Yuma'ah yang dimuliakan Allah, seruan arwah ini setelah arwah kita keluar dari jasad kita masing-masing, ada beberapa seruan yang kita tidak bisa mendengarnya. Pernah diuji oleh orang-orang pintar bahwa seruan daripada arwah atau mungkin keadaan yang dialami oleh arwah setelah dia meninggal. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum jasad kita masing-masing nantinya dimandikan, Ada seruan arwah itu lebih kurang tiga kali sebelum mayat dipindahkan ke tempat pemandian. Dalam kata lain, di mana mayat itu atau si mayat tadi matinya, kemudian kita sebagai ahli warisnya disunatkan atau mungkin ada yang mengatakan pardu membersihkan si mayat itu sebelum dimandikan. Sebelum mayat ini dipindahkan dari mana dia mati, kepada tempat istilah orang awal, tempat palambu, ada seruannya disana. Ada yang mengatakan dalam kitab, itu seruannya disana sebelum dipindahkan, itu ada tiga kali seruannya. Apa seruannya yang pertama, wahai saudaraku, wahai anak-anakku, kalau kebetulan yang meninggal bapaknya atau mungkin yang meninggal ibunya atau mungkin yang meninggal kakak atau adiknya, wahai saudara-saudaraku katanya. Sebelum engkau memindahkan aku ke tempat di mana yang telah dilihat, diperlihatkan kepada manusia banyak, bersihkanlah aku terlebih dulu. Itu seruannya yang pertama. Ini kadang-kadang kita sebagai ahli waris lupa hal yang demikian. Ini mohon maaf, ya maaf yang dimuliakan Allah, kita semua akan merasakannya. Taik yang keluar di waktu nyawa akan keluar itu, itu busuknya bukan main. Dia tidak besar, lebih-lebih kurang sebesar keliring. Warnanya hitam. Itu biasanya terjepit dari kedua pahasi mayat tadi. Maka kita sebagai ahli waris atau penyelenggara jenazah, maka kita bersihkan itu terlebih dulu sebelum kita memindahkan ke tempat di mana yang kita telah sediakan. Yang kedua, seruannya. Wahai dusanak saudaraku, wahai anak-anakku, Kalau kamu membuka baju saya, Kalau kamu membuka pakaian saya, Bukalah dengan baik. Janganlah engkau paksakan, Hangus rasanya, Antara kulit dengan daging, Antara daging dengan urat, Antara urat dengan tulang. Itu makanya bagi kita, Walaupun baru, Pakai yang dipakai oleh orang yang meninggal tadi, Gunting sajalah. Janganlah dibuka, Dipaksa membukanya. Sebab dia, Katanya, Sedun yang kedua tadi katanya, Hangus rasanya, Antara kulit dengan daging, Antara daging dengan urat, Antara urat dengan tulang. Jemaah yang dimuliakan waktu, Serun yang kedua. Kemudian tiba serun yang ketiga. Wahai dusanak saudaraku, Lihatlah aku, Bagaimana keadaanku. Dulunya aku seorang pemberani, Dan takut kepada siapapun, Seorang bagaimana. Telinga yang dulu, Yang sekarang tidak ada daya lagi. Mata yang dulunya tajam, Pelihatannya, Sekarang sudah tertutup. Telinga yang dulu nyari pendengarannya, Sekarang sudah tuli. Mulut yang dulu keras, Sekarang sudah besu. Oleh karena demikian, Sadarilah wahai kaum muslimin, Bahwa kita akan mati tersebut, Perlu kita perhatikan, Hal-hal yang demikian, Terutama bagi kita, Takjilul jana'is, Bagi kita termasuk orang penyelenggara jenazah. Ini maksudnya kepada kita yang hidup. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian siapa pula yang berhak, Memandikan mayat ini. Yang berhak memandikan mayat, Yang pertama, Kalau si bapak yang mati, Adalah anak-anaknya. Atau mungkin si ibu yang mati, Yang berhak memandikan adalah anak-anaknya. Yang kedua, Kebetulan anak-anaknya tidak ada, Maka bila si ibu yang mati, Yang berhak memandikan adalah suaminya. Kalau suami yang meninggal, Kalau tidak ada anak dan saudaranya, Yang berhak adalah istrinya. Ini sangat jarang dilakukan oleh orang kita. Mati suaminya, Isterinya malah tidak memandikan, Malah menangis. Atau mungkin istrinya yang mati, Dia tidak memandikannya. Kemudian yang berhak selanjutnya, Saudara. Letakala anak tidak ada, Adalah saudara. Mumpamanya saja dia, Perempuan adalah saudaranya laki-laki. Maka saudaranya laki-laki itu berhak memandikannya. Apabila si ayah, Mungkin tidak ada lagi, Maka saudara termasuk orang yang berhak memandikannya. Malah ada di suatu daerah, Ada orang dikhususkan spesialis, Memandikan mayat. Anaknya tidak ikut, Ayahnya tidak ikut, Kalau kebetulan yang meninggal anaknya, Hanya dipercayakan saja kepada Orang tersebut. Saya pribadi, Pernah ditawari oleh orang, Untuk memandikan mayat, Dibayar sekian. Mengapani mayat, Dibayar sekian. Mensolatkan mayat, Dibayar sekian. Mendoakan mayat, Dibayar sekian. Pernah terjadi pada diri saya, Katanya, Kalau Ustaz mau pindah ke Jakarta, Saudara, Bapak atau Ustaz, Akan mendapatkan banyak uang. Maka dikala itu, Saya berseloro, Bisa tidak mati orang ketiga satu hari. Makanya, Saya tidak mau pindah. Karena, Saya, Dalam hati Rasulullah, Pernah mengatakan, Siapa yang menyelenggarakan mayat, Dengan reda kepada Allah SWT, Sampai dia hanya memandikan, Memandikan saja, Maka dia mendapat pahala satu kuru. Satu kuru itu berapa? Satu kuru itu sebesar gunung, Uhud. Yang gunung Uhud itu panjangnya, Lebih kurang, Ada yang mengatakan, Delapan kilometer, Yang tingginya lebih kurang, Tiga ratus dua puluh meter. Jadi, Kalau kita menyelenggarakan mayat, Sampai hanya memandikan, Tidak menyalatkan, Ikut kita memandikannya, Ikut kita menyelenggarakan, Sampai mandikan dapat pahala, Sebesar gunung Uhud. Kalau kita inguk ikut pula menyalatkannya, Dan terus pula melaksanakan kekuburan, Ya mungkin kita tidak bisa ikut, Menguburkan, Tetapi hanya melihat saja, Tapi lihatlah, Liang lahat itu. Jangan sampai tiba di kuburan, Duduk di pangkal pisang, Duduk di pangkal kayu, Itu tidak betul itu. Dia ngobrol ke sana, Ke sini, Kalau ingin kita mendapatkan, Pahala dua kirat, Letakkan tenaga kita, Tidak ada lagi, Atau kurang, Maka lihatlah, Liang lahat itu, Kemudian menggirlah dari situ, Kena kita tidak sanggup. Itu seruan yang ketiga. Kemudian setelah mayat, Dilatakkan di atas tempat pemandian, Dia menyeru pula, Lebih kurang tiga kali, Wahai dusanak saudaraku, Mandikanlah aku, Pelan-pelan, Jangan keras-keras menjatuhkan air, Dan bacalah doanya, Dikalah engkau itu, Menyiram tubuhku. Ini banyak kita mohon maaf, Yang tidak tahu, Apa doanya menyiram itu. Doa mandi lain pula, Doa menyiram lain pula. Ada namanya, Meniram air sembilan, Tiga kali di tengah, Tiga kali di kanan, Tiga kali di kiri. Apa doanya? Doanya mudah sekali, Tidak sulit. Kalau tengah, Kalau dia lelaki-lelaki, Allahumma ufirlahu ya Allah, Disiram dari kepala sampai ke kaki. Baca sekali lagi, Allahumma ufirlahu ya Rahman, Disiram dari kepala sampai ke kaki. Yang ketiga, Allahumma ufirlahu ya Rahim, Disiram dari kepala sampai ke kaki. Itu di tengah. Kemudian sebelah kanan, Siram yang pertama, Siram yang kedua, Sebelah kanan, Siram yang ketiga, Yang di kiri begitu juga. Siram pula, Hanya bedanya kalau perempuan, Kalau lelaki-laki, Lelaki dalam pelaut. Jadi, Apa tujuannya, Kita menyiram seperti itu, Agar sempurna, Kita dapat melaksanakan, Penyelenggaran jenazah, Bukan hutang saja yang lepas, Tetapi kita mendapat pahala, Yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian, Di dalam ayat ini, Dikatakan, Fa'amma man utiyah kitabahu biyamini. Ini apabila, Mayat ini sudah, Dihisap nih maksudnya. Tetapi saya akan jelaskan dulu, Siruan-siruan sebelumnya, Sebelum mayat dikuburkan. Selesai kita mandikan, Akan dikapani lagi, Ada pula doanya. Tidak asal dibungkus mayat itu. Malah merobek kapanpun, Ada doanya. Tidak asal dirobek keingkapan itu. Apa gunanya, Supaya kita mendapat puluh paedah. Dari apa yang kita kerjakan, Dapat pahala dari apa yang kita kerjakan. Setelah itu, Jemaah jemaah yang dimuliakan Allah. Di waktu mayat akan disolatkan. Tadi letakkanlah sudah mandi, Mayat akan disolatkan. Mungkin kita semua sudah tahu, Arah ke mana, Kalau laki-laki kita imamnya, Kalau perempuan di mana imamnya itu, Kita sudah tahu semua itu. Kemudian letakkanlah di waktu, Dia akan disolatkan. Wahai dia menyeru, Wahai orang yang akan menyalatkanku. Apa katanya, Sekarang aku yang kamu solatkan, Katanya, Nanti kamu akan disolatkan orang pula. Oleh karena itu, Peliharalah solatmu. Itu seruannya. Dengan banyaknya kita, Dengan banyaknya kita, Atau ikutnya kita menyelenggarakan solat jenazah, Mudah-mudahan, Bila kita pula nanti wafat, Makanya orang banyak pula menyalatkan kita. Malah dalam suatu riwayat, Kalau sampai empat puluh orang yang menyalatkan kita, Dewasa semuanya, Itu sudah dapat keringanan, Si arwah tadi, Dari azab kubur. Malah yang paling malang bagi kita, Orang pergi menyanggur itu, Atau payi tajiah itu, Kadang-kadang ada alasannya, Kenapa kamu tidak ikut solat? Katanya celana saya tidak bersih. Kalau dia malas, Kalau mau payi menyanggur atau payi tajiah, Pakailah celana yang suci, yang bersih. Kalau kita laki-laki. Malah kalau perempuan kadang-kadang tidak mau bawa makinah. Kita ingin mendapatkan pahala, Dua kuru, Ya mulai dari, Memindahkan, Letakkanlah memindahkan ini, Keluarga, Letakkanlah mulai dari memandikan, Menolong air saja, Satu cibuk, Sudah dapat pahala kita itu. Atau mungkin mengangkat, Dari tempat mandi ke tempat tengah-tengah, Sudah mendapat pahala kita. Ya mahir muliakan Allah. Kemudian, Serun yang kedua, Menjalani sholat dan ini, Tadi katanya, Sholatlah kamu, Sebab, Kamu nanti akan disolatkan orang. Sekarang kamu menyalatkan aku, Nanti kamu akan disolatkan orang pula. Berarti untuk menyadarkan kita. Selanjutnya, Selanjutnya, Si arwah ini, Dikalah mayat, Selesai disolatkan, Akan dipikul, Oleh empat orang, Atau mungkin dua orang, Atau mungkin lebih. Yang paling malang, Jemaahnya dimuliakan Allah, Mayat ini hanya tinggal tulang. Dagingnya boleh dikatakan tidak lagi, Karena sudah lama sakit. Beratnya bukan main. Berempat kita memekul, Rasakan tanggal bahu kita. Maka disini, Jemaahnya dimuliakan Allah, Si arwah, Dikalah mayat, Akan di, Bawa ke, Makam atau perkuburan. Maka dikalah itu, Si arwah ini takut. Yang takut ini adalah arwah yang banyak dosa. Maka arwah ini naik ke dada sumayat. Itu penyebab beratnya jasad sumayat, Yang kita pukul, Yang kita pukul itu. Dan ada yang ringan. Menurut keterangan yang ringan ini, Boleh dibaca dalam kitab Lekai Kulakbar. Yang ringan itu, Dahulu si arwah ini menuju, Makam yang terakhir. Maksudnya, Perkuburan. Dulu dia masuk ke liang lehat. Jadi ringan mayat ini, Dipikul oleh orang bersama. Yemaah ini dimuliakan Allah. Setelah itu, Rupanya kita, Orang yang tak siyah ikut. Malah ada juga yang mengatakan, Dalam hadis Nabi dikatakan, Jangan kamu mendahului di hadapan jenazah. Kecuali orang yang memikul. Maka siarunya kita di samping. Samping kiri, Atau samping ganan, Atau mungkin di belakang. Kenapa demikian? Apa penyebabnya hadis itu keluar? Penyebabnya adalah, Karena, Kita mengantarkan mayat. Kalau mengantar di belakang, Atau mungkin di samping, Bukan mendahului si mayat. Kalau mendahului, Berarti kita yang mau masuk kubur. Yang maju-maju yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, Telah masuk si mayat ke dalam kubur. Arwah sudah berada di dalam. Kemudian secara cepat, Sudah ditimbun, Makam tersebut. Malah dalam riwayat, Tujuh langkah saja, Orang berangkat dari makam, Sudah terdengar, Suara malaikat, Mungkar Wanakir. Tetapi ada, Malaikat sebelum Mungkar Wanakir datang. Apa katanya? Wahai arwah, Uktub ya'maluka Khairan Waktub Amaluka Say'an Wahai si arwah, Tulislah amalmu yang baik, Dan tulis amalmu yang jahat, Atau yang buruk. Si arwah menjawab, Dengan apa aku tulis? Katanya, Telunjukmu sebagai kalam atau pena, Air udahmu sebagai dawatnya, Kain kapanmu sebagai kertasnya. Tulis. Dia pergi. Tidak lama setelah itu, Ya ma'i dimuliakan Allah, Datanglah, Dua macam makhluk, Yang si arwah tidak tahu. Dia datang tersebut, Yang pertama, Letaklah yang datang itu yang baik. Dilihat oleh si arwah, Harumnya bukan main, Gantengnya bukan main, Kalau kita laki-laki, Kalau dia perempuan mungkin cantik, Makin lama, Makin mendekat, Akhirnya si arwah bertanya, Men antar, Siapa kamu? Dia menjawab, Saya ini amalmu yang soleh. Untuk apa kamu datang? Saya ialah akan menjawab pertanyaan, Malaikat memkarwan akhir itu. Kebetulan, Itu sebelah kanan, Yang sebelah kiri, Tiba pula, Dilihatkan kalau kita laki-laki, Baunya bukan main busuknya, Menakutkan, Makin lama, Makin mendekat, Akhirnya si arwah bertanya, Men antar, Siapa kamu? Dia menjawab, Saya ini, Amalmu yang jahat, Pekerjaan-pekerjaanmu yang jelek, Ini dia, Mengapa kamu datang? Saya akan menjawab, Pertanyaan mukarwan akhir itu. Jemai dimuliakan Allah, Akhirnya, Tibalah Malaikat mukarwan akhir. Kalau si arwah itu baik, Dia mengucapkan, Assalamualaikum. Keselamatan atas kamu, Wai arwah, Maka menjawab sebelah kanan, Waalaikum salam. Karena dia dua orang, Waalaikum salam. Tapi kalau yang sebelah kiri, Yang berani, Dalam bersuawaknya, Kalah, Ini sebelah kanan, Ini yang menjawab. Mungkin jawabnya, Tidak asalam Malaikat. Mungkin segala macam, Yang jelek pula jawabannya. Akhirnya ditanya, Maha Rabbu ka, Siapa Tuhanmu? Kalau kebetulan yang, Menjawab sebelah kanan, Dia akan menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang sebelah kanan ini, Kalah oleh yang sebelah kiri, Lebih kadang, Dosonya, Daripada pahlaw, Yang sebelah kiri, Dia akan menjawab. Jawabannya, Tarut. Yang saya sampai itu, Tarut. Tuhan saya, Tarut. Tarut itu apa? Mungkin batu, Mungkin kayu, Mungkin patung, Dan lain sebagainya. Kalau kebetulan, Pahala yang lebih banyak, Maka Rasulullah sudah jelas, Menjelas, Menjelaskan. Kata Rasulullah, Apabila selesai, Pertanyaan, Yang di alam kubur itu, Dia akan selesai, Sampai ke Padang Masar, Sampai ke Yomil Mizan, Malah sampai ke surga. Tapi, Bila tidak selesai, Pada alam kubur, Maka dia akan, Tidak selesai di Padang Masar, Tidak selesai di Yomil Mizan, Mungkin ke neraka tempatnya. Oleh karena itu, Jemaah dimuliakan Allah, Sebelum kita menghempuskan, Nafas terakhir kita, Marilah kita beramal ibadah, Sebanyak-banyaknya. Kemudian, Letakkanlah Yomah Tubah Sufi' kubur. Bila dibangkit, Manusia dari kuburnya, Dalam ayat ini, Dikatakan, Diberikan kitab, Buku di sebelah kanannya, Maka dia, Orang yang menerima buku, Atau ceritaan amal sebelah kanan, Maka dia akan mendapatkan kemudahan, Sampai tadi dikatakan, Dibangkit dari kubur, Maksudnya, Setelah ditiup, Tiup surunisangka kalah yang kedua, Yaumah Yunfaku Fisuri, Fatak Tuna Afu Aja, Apabila ditiup, Tiup surunisangka kalah yang kedua, Manusia dibangkit dari kuburnya. Bila kita dibangkit dari kuburnya, Bila kita dibangkit dari kuburnya, Tibalah melaikat memberikan buku kepada kita, Bila buku tersebut kita terima sebelah kanan, Di sini dinyatakan oleh Allah, Dia akan mendapatkan hisap atau perhitungan yang sangat mudah, Berarti baik orangnya. Kemudian, Selanjutnya, Ada pula, Setelah manusia dibangkit dari kuburnya, Menerima kitab sebelah kirinya, Kitab sebelah kirinya, Kalau di sini dikatakan, Dari balik punggung, Ada yang mengatakan, Pernah fesir di balik punggung, Dilubangi punggungnya ini, Dihunjukkan kertas atau buku dari muka oleh melaikat, Ditarik dari belakang, Jadi melalui perut kita, Buku sebelah kiri ini, Begini jahatnya, Begini busuknya, Begini bahayanya, Kalau kebetulan kita menerima buku sebelah kiri. Maka di sini dikatakan, Kenapa? Mungkin sholatnya itu kurang sempurna. Sholatnya tidak bersih, Sebab, Banyak katip-katip menyampaikan, Pernah ini menyampaikan, Sholat itu, Yang pertama dihisap. Bila sholatnya baik, Maka sholatnya serunyum baik, Serunyum. Yang akhirnya dimuliakan Allah. Mudah-mudahan, Dari Al-Quran surat yang syukur ini, Dapat kita fahami, Bahawa, Kitab yang kita baca itu, Yang diberikan kepada kita, Yang tidak nak, Kita mendapat kitab yang sebelah kanan, Bukan kitab sebelah kiri. Barakallahu fi, Wa lakum fi, Al-Quran azim, Wa nafani, Wa ayyakum bi-ayati, Wa zikir hakim, Wa takabal amin wa minkum, Maksim. Dari Al-Quran, Wala tamutunna illa wantum muslimun Fakal Allah Ta'ala fil Al-Quran Al-Azim A'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allah ahad Allah ushamad Lam yalid Walam yulad Walam yakulahu kufuan ahad Innallaha wa malaihita usallum ala nabi Ya ayuhal lazina amanu Walahi wa salimu taslima Allahumma salli ala Muhammad Li Muhammadika ma salli ta'ala Ibrahim Ahli Ibrahim wa barik ala Muhammad Wa ala ahli Muhammadika ma barik ta'ala Ibrahim Fil amina innaka hamidun majir Allahumma ufir Lil muslimina wal muslimas Wal mu'minina wal mu'minas Bi rahmatika ya aru'am al-rahim Allahumma ufir lana zunubana Li abayna wa li umahatina Wali abunahina wa li azuwajina Wali zawujina, wali jadina, wali jadatina Wali koribuna, wali usajina Wali aru'a al-muslimina wal muslimat Bi rahmatika ya aru'am al-rahim La banatina fi dunia asana Wa fi al-akhirati asana Tawwakina azabana Ibadahullah Wa yamru bil adli wa li islam Tazil qurba wa yanhaan Fasai wal mukawamu L'anizukum la'an lakum tazakkarun L'akurukum la'izukum Allahi akbar Walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh